Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini, Muhyiddin Enggan jadi ketua pembangkang hanya mahu jawatan PM Kuala Lumpur. Veteran UMNO, Tansri Syair Abdullah Samad mempertikai tindakan pengurusi PN Tansri Muhyiddin Yassin yang didakwa Enggan menjadi ketua pembangkang di parlimen sebaliknya hanya mahu jawatan Perdana Menteri. Secara sinis, Sahir melahirkan rasa simpatinya terhadap bekas Perdana Menteri itu karena beliau kini kehilangan butang untuk ditekan. Kesianlah, beginilah jadinya apabila tiada lagi butang nak ditekan di Johor, PN di Johor ada tiga adun dan dua alih parlimen sahaja lupakan Johor. Fokus pada nasional, sepatutnya jadi ketua pembangkang di Dewan Rakyat tak hendak hanya layak jawatan PM K, katanya menerusi hantaran di Facebook beliau. Semalam, Muhyiddin menyifatkan kemenangan besar PN di kerusi Parlimen Padang Serai dan kekalahan tipis di Dewan Undangan Negeri Tioman tanda positif sokongan padu rakyat terhadap parti itu. Beliau berkata keputusan kerusi Parlimen Dandun itu menunjukkan rakyat tidak teruja dengan gabungan barisan dan pakatan harapan. Katanya, Majority BN merasat hampir separuh di Tioman dan Majority BN di Padang Serai dua kali ganda lebih banyak berbanding Majority yang dibenangi oleh PH dalam pilihan raya umum ke-14. Dalam perkembangan sama Syahir Turut mendakwa, kemungkinan Muhyiddin tidak peduli mengenai urusan Parlimen karena bekas Perdana Menteri itu juga pernah memandulkan Dewan Rakyat ketika darurat COVID-19. Ataupun tak kisahkan Parlimen sangat pernah dimandulkan semasa darurat COVID-19 katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih.